Kau bahagia menayang Mata hati terpengar di depan Sarmasi pasir mandai ke atas Tempatan kimpin berjalan Semalanya mona Menupai bunga muda Dan muncul layu Yang terhenti empat Kumpul diri Terpapah duk-duk-duk Terpapah duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Terpapah duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk- selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Itu versi pertama. Boleh saya katakan bahwa versi pertama itu sangat tidak layak, sangat buruk. Kemudian saya punya kebiasaan untuk menyimpan cerpen ini. Menyimpan tidak menyentuhnya beberapa waktu lamanya. Kemudian ketika tahun 2018, saya melanjutkan untuk memperbaiki cerpen ini. Kemudian menghasilkan versi panjang yang teman-teman baca ini. Kemudian soal judul cerpen banyak yang ditanyakan. Runtuan ketujuh. Sebenarnya saya tidak menaruh beban yang berat di judul. Yang mana tidak punya posisi tertentu atau keberpihakan tertentu atau makna tertentu. Sebenarnya judul ini terinspirasi dari judul cerpen lain. Satu cerpen yang ditulis oleh Sung Ging Raga. Judulnya Runtuan Musim Dingin. Jadi ketika membaca cerpen Runtuan Musim Dingin ini, saya tertarik dengan kata Runtuan. Kemudian saya copot kata Runtuan. Kemudian saya pikirkan dari kata Runtuan ini saya bisa menciptakan sebuah cerita baru seperti apa. Dan seperti yang Fratia Rinto maupun Fratia Elis Oge sampaikan tadi, terkhususnya Fratia Rinto sampaikan apakah ini mimesis atau sebuah dunia baru yang diciptakan oleh penulis, ini sangat mudah untuk dijawab karena jelas-jelas ini mimesis. Karena saya hidup di lingkungan yang sangat dekat seperti yang diceritakan dalam cerpen. Dengan mitos-mitosnya, dengan hal-hal mistis. Kemudian bahkan Runtuan ke-7, Dinding Batu, itu memang sebuah lokasi yang benar-benar ada di kampung saya. Jadi di pantai kampung saya ada sebagian pasir, kemudian sebagainya dinding batu yang memanjang, ada bagian-bagian yang runtuh, tetapi bukan jumlahnya 7. Tapi mungkin menarik saja bagi saya untuk membuatnya menjadi ke-7, bukan ke-4 atau ke-5. Kemudian hal yang terpenting adalah saya secara pribadi suka sekali melihat peristiwa kematian. Bagi saya peristiwa kematian walaupun itu begitu sedih, begitu dukanya begitu mendalam, tetapi sebagai seorang yang menulis cerita, itu hal yang menarik jika kita melihat dari jari dekat. Apalagi saya yang tinggal di Solor. Surah saya terdengar. Surah saya terdengar. Sudah, sudah. Suara sudah didengar. Oke, oke. Jadi saya ulang lagi, saya suka merespon peristiwa kematian. Yang mana bagi saya secara pribadi, peristiwa kematian bagaimanapun dalamnya kesedihan, tetapi menarik untuk saya melihat dari dekat. Terkhususnya di tempat tinggal saya di Solor. Dan saya kira di wilayah Lamaulat pada umumnya, di mana setiap peristiwa kematian itu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Misalnya rumah sakit bisa mempunis bapak ini, sakitnya ini. Tetapi di kalangan masyarakat pasti ada cerita lain. Penyebab lain, seseorang meninggal. Dan itu bagi saya itu sebuah cerita-cerita lain yang menarik untuk saya ambil menjadi sumber cerita saya. Jadi hal-hal yang saya tulis di dalam cerpen saya Runtuan Ketujuh itu sebenarnya hal-hal yang sangat dekat sekali dengan saya. Baik secara memori empiris yang fratir. Rintu katakan tadi, maupun secara lokus, lokasi, semuanya sangat dekat. Hanya tinggal saja saya olah menjadi sebuah cerita. Tetapi bagi saya, meskipun ini sangat realistis ya, ini sangat realitas. Fratir Edi tadi katakan surrealisme magis. Tetapi bagi saya ini hal yang sangat, ini merupakan kenyataan hidup orang lama holot. Bukan hal yang mistis. Tetapi bagi saya bagaimana kita menggunakan kepenggerajinan yang fratir Rintu katakan tadi sebagai salah satu poin untuk merajut hal-hal yang biasa ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Satu misi saya adalah bagaimana kita menulis hal yang sangat biasa, yang dekat dengan kita, tetapi dengan cara yang luar biasa. Dan jika teman-teman membaca cerpen-cerpen saya yang lain, saya lebih cenderung untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Jadi, kecenderungan saya menulis cerita adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir. Jadi, pembaca tidak hanya membaca cerita dan menikmatinya, tetapi juga harus ikut berpikir, ikut memasalahkan masalah yang saya angkat dalam cerita. Sehingga, imbas dari visi saya itu adalah bagaimana, misalnya dalam cerpen ini, bagaimana saya menulis cerpen dengan teknik, menutup cerpen dengan teknik terbuka, supaya pembaca bisa menafsirkan sendiri. Dan saya kira sedikit banyaknya jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Fraterinto di akhir tadi, bisa pembaca telusuri lagi dalam cerpen yang saya tulis ada kulu-kulunya di sana. Saya tidak ingin menyampaikan hal yang saya maksudkan, apakah bapaknya mati atau tidak, tetapi biarlah itu tetap menjadi misteri, supaya cerpen ini tetap menarik. Mungkin hanya itu, sementara dari saya, sister. Terima kasih. yang sudah menanggapi pemikiran kami pada malam hari ini, khususnya pemateri dan juga mereka yang menanggapi cerpen ini malam ini. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Saya mau beri kesempatan untuk teman-teman, baik yang hadir secara offline, juga online, bisa bertanya. Saya beri kesempatan yang pertama, dua orang untuk bertanya. Tidak ada sesi pertanyaan informatif, langsung ke pertanyaan diskusi. Langsung ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, saya beri kesempatan kepada ini, saudara Teos, silakan. Jangan lupa maju ke depan dan memperkenalkan diri, karena teman-teman yang hadir secara online belum tentu mengenal. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak Yanto yang telah menghadirkan kita. Satu cerpen yang tentunya sangat menarik dan menggugah kita semua dalam proses pembacaan terhadap cerpen ini. Saya sendiri berpikir bahwa kita harus bersyukur, karena pada zaman ini ada orang-orang tertentu yang masih tergerak hatinya, masih terpanggil untuk menulis tentang kakak. Satra bagi saya adalah suatu pengalaman menulis, dan suatu ruang imajinasi bagaimana seseorang berkreasi, dan bukan hanya kreasi semata, tapi kreasi yang mentransformasi, kreasi transformasi. Kenapa saya bicara demikian? Karena nilai-nilai utama yang diangkat dalam cerpen itu berasal dari realitas hidup harian, dan nilai itu diproyeksikan kembali kepada masyarakat, dan itu mentransformasi masyarakat. Jadi itu luar biasa tertentu dan karya sastra lainnya. Maka saya berpikir bahwa menulis sastra itu berarti kita menulis tentang kehidupan itu sendiri. Baik, ketika saya berpikir lebih dalam, saya ingat tentang Hermione III itu, Hans Gadamer, bagaimana pembawaran horizon. Jadi di sini horizon dari penulis sastra, dan juga horizon dari pembaca, itu terjadi pusi, peleburan. Dan peleburan ini tidak hanya sampai sekedar menurut, tapi akhirnya melahirkan santo sintesis baru, yang merupakan satu ide, yang memenegaskan tentang realitas lain, yang hasil pembaruan daripada pusi itu sendiri. Nah, ketika kita konfrontasikan dengan sastra, sastra selalu lahir dari realitas, latar belakang pemikiran tertentu. Seperti tadi. Seperti tadi itu tuh lahir dari masyarakat Lama Holod, yang tentunya kakak yang sendiri alami bahwa itu mereka yang tinggal di dekat pantai, sehingga mengalami secara langsung situasi pantai. Dan itu ketika orang dari pantai, orang yang tinggal di pantai membaca, itu langsung konfrontasikan. Jadi bagaimana di sini, latar belakang atau penginderaan itu sendiri, berpengaruh terhadap pemaknaan seseorang terhadap sastra. Maka dari itu, saya juga memang suka makan ikan kakak. Tetapi, kalau orang-orang di gunung, yang seperti jarang sekali pergi ke laut, itu bagaimana caranya, supaya ketika membaca Cervain itu sendiri, mereka langsung terkoneksi. Ada dalam satu koneksi yang sama, untuk memahami Cervain itu sendiri, nilai-nilai Cervain itu sendiri. Jadi misalkan kakak ini, yang antar dari pantai, menulis tentang hal-hal berkaitan dengan pantai, lantas bagaimana dengan misalkan saya yang asal dari gunung, yang kurang familiar dengan hal-hal yang itu di gunung. Itu yang pertama. Itu pertanyaan yang pertama itu tentang itu. Tadi itu tuh. Logus, indera, penginderaan. Lalu yang kedua, misalkan kalau karya sastra tertentu, angkat misalnya satu budaya tertentu, kalau saya dari latar budaya lain, bagaimana saya bisa hadir dalam satu konekin, sama dalam pemahaman yang sama, dengan satu arus dengan penulis. Sehingga bisa kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam itu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih lagi. Oke, terima kasih untuk saudara tewas yang sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab satu-satunya. Saya beri kesempatan kepada Kak Yanto Jain untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kriter Teo. Jadi soal baik Kakap maupun lokus atau budaya tempat penulis, menuliskan cerita itu saya kira pertanyaan yang sama. Hanya beda objeknya Kakap dan lokus budaya. Bagaimana orang-orang yang mungkin di wilayah gunung atau punya budaya yang berbeda, membaca sebuah cerita dari seorang penulis yang punya lokus budaya dan tempat tinggal yang berbeda juga. Menurut saya, penulis tidak dibebankan dengan hal seperti itu. Bagi saya, pembaca harus menyesuaikan dengan hal yang ditulis oleh penulis. Maksud saya, paling tidak pembaca sudah mempunyai pengetahuan-pengetahuan rasar soal apa yang ditulis dalam cerpen. Misalnya kalau menulis tentang Lama Holot, paling tidak pembaca mencari tahu Lama Holot itu di mana, bagaimana kebudayaan-kebudayanya. Sementara di dalam cerpen, kita tidak bisa menjelaskan segala hal dengan ruang yang terbatas seperti itu. Bahkan jika kita menulis arti, jika kita menuliskan arti dari kata-kata berbahasa Lama Holot, itu juga bagi saya secara pribadi itu sangat merusak. Sehingga kalau menulis Lama Holot misalnya, saya harus mencari padanan kata yang paling tidak mendekati untuk mengartikan kebudayaan-kebudayaan yang saya baca, yang saya bawa. Barangkali seperti itu. Sementara. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada tanggapan balik dari penerbadi. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, dua orang. Satu per satu ya. Maju dulu. Yang bagian belakang tadi, yang angkat tangan pertama. Bisa berdiri di depan, dan jangan lupa memperkenalkan diri. Oke. Oke, terima kasih atas kewakiran dan kesempatan yang telah dipotongkan. Nama saya Randi Lajar. Tadi, kai pemantik-kai rikm, yang berkomentar atas teruntungan ketujuh ini, yang berikut atas komentar serpen pertama kali, saya membantu serpen saya terkesan dengan paragraf pertama. Karena dia bercerita, kita menggunakan bahasa kegiatan yang mungkin diadopsi dari penulisan dalam kusi. Dan itu juga akan menarik pembaca untuk membaca lebih lanjut. Karena sebagaimana berita, misal-misi hukum, yang menjadi pokok dari sebuah berita itu ada di tulisan Engkel. Nanti kalau serpen ini, kemungkinan yang menjadi pembaca tertarik untuk membaca lebih lanjut antara judul dan paragraf pertama. Dan yang saya tertarik itu paragraf pertama, dan juga yang menjadi pertanyaan saya itu terlepas dari apa yang disampaikan oleh pelulis mengenai arti atau simbol dari kata reruntuan. Dan sebagaimana yang dipantik oleh kai pemantik tadi mengenai dunia alternatif. Dan yang menarik pertanyaan saya itu, mana kali minta komentar dari saudara pemantik, Ketika saya mengartikan reruntuan dan ketujuh itu termasuk dengan dunia alternatif dalam hal ini, dunia gaib, saya cenderung menaktir apakah karena angka ketujuh itu mengartikan kesempurnaan dan jika dikaitkan dengan kata reruntuan, apakah terpen ini juga menceritakan reruntuan dari kesempurnaan atau bagaimana? Saya ingin menerima komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab, saya ingin membaca satu pertanyaan dari Pak Sivan juga. Dan itu untuk membuka, oke. Ada satu pertanyaan? Bukan. Bukan, buka, buka. Komentar. Belum, belum, belum. Ya, rupanya belum terkonek. Saya beri kesempatan untuk satu lagi penanya. Tadi yang sudah angkat tangan, silakan maju. Bagil. memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan kepada siapa, entah kepada pemantik atau juga penulis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. yang dimaksud dengan kepengrajinan itu apa. Menurut saya ini penting karena kalau kita mengikuti perkembangan penulis sastra di setenggara timur, kita menemukan, ada begitu banyak penulis yang mencoba mengeksplorasi beragam ide yang sangat kaya di Tenggara Timur, tapi dari unsur pengrajinan itu kadang-kadang gagal menurut saya. Jadi membuat cerita, kebangunan cerita menjadi tidak menarik. Dia gagal. Dari sejak usul kepergeranjianan, dia gagal. Itu ke fraternity, tapi juga sekaligus ke Afri soal, mungkin bisa saya rindu sedikit soal bagaimana Afri menulis ceritanya dan membangun apa yang disebut sebagai pengeranjian itu dalam proses kreatif. Menurut saya ini momen yang paling juga di antara kita untuk saling berespon dan saling belajar soal menulis fiksi. Jadi, karena menurut saya ada begitu banyak orang yang terdorong, punya semangat yang sangat kuat menulis fiksi, tapi dia runtuh. Sebelum ketujuh, pertama dia sudah runtuh di sejak proses kreatif itu. Itu kemudian soal cerita pendek ini, saya mau komentar soal mengapa Afri memberi paragraf dengan unsur cerita yang terlalu banyak, tidak memberi fokus ke Margo dan peristiwa dia dengan sampahnya, dengan perahunya menuju ke reruntuhan ketujuh ini. Dia memberi paragraf yang terlalu banyak di cerita soal oke, ke bapak dan cerita tentang bapak yang tenang sakit dan dia punya pengalaman pribadi, tapi paragraf yang juga terlalu banyak di soal dia meluas, dia melebar ke pengalaman dengan kambing, pengalaman dengan kambing, kemudian pengalaman ada toko lain yang dia bangun lagi soal ketukun di kampung itu, kemudian pengalaman adik kakaknya, Dimas itu dengan pengalaman di laut, untuk saya terlalu banyak paragraf yang diberi ceritanya menjadi tidak fokus menurut saya dia gagal di situ, menurut saya ini komentar sangat subjektif, bisa dikritik tapi untuk saya, ya membaca cerita juga seperti menonton film imajinasi pertama setiap kali saya membaca cerita, cerita fiksi adalah dia memberi arah atau zoom ke peristiwa macam apa kalau dia menjadi sangat lebar, cerita menjadi sangat terbuka, juga kembali seperti yang Afri maksudkan tadi dia menutup ceritanya dengan sesuatu yang sangat terbuka tapi peristiwa apa yang kuat dari toko dan jalinan yang coba diajain dari cerita-cerita itu gagal terima kasih oke, terima kasih untuk komentar dan juga pertanyaannya saya beri kesempatan kepada Kak Yanto untuk menjawab dua pertanyaan tadi setelah menjawab dua pertanyaan itu ada komentar dari Romo waktu dan ketempatan saya berikan baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik saya mulai dari KKG Gemario soal soal porsi cerita dimana porsi cerita menurut KKG tidak begitu fokus kepada toko Marco dengan fokus cerita di laut yang pertama saya ingin katakan bahwa ini cerpian pertama yang saya tulis agak panjang dengan maksud supaya bisa mengeksplorasi tempat toko secara lebih luas tetapi bagi pembaca khusus KKG saya tidak tahu KKG menikmati cerpian dengan format yang lebih pendek barangkali dengan bagian-bagian yang harus dibagi sama ketat supaya tidak mau basir tetapi saya ingin katakan bahwa cerpian ini sebuah percobaan untuk menulis sebuah karya yang lebih panjang dan sedikit banyaknya saya tidak menyadari kalau ada porsi-porsi yang berlebih untuk bagian-bagian tertentu tetapi apa yang menjadi masukan dari KKG itu adalah hal yang menarik yang harus saya ambil sebagai perbaikan kemudian kemudian soal kepengrajinan singkat saja bahwa jika kita ingin menekuni cerita pendek kita harus banyak bergumul dengan cerita pendek itu sendiri jadi jika kita ingin menulis cerita pendek kita perbanyak mempelajari membaca cerita pendek yang bagus dari penulis-penulis lain jadi ini pengalaman pribadi saya tidak belajar penulisan kreatif khusus di mana saya belajar secara autodidak dari cerpen-cerpen penulis-penulis besar dan dari cerpen-cerpen itu saya coba bedah bagian-bagiannya sekecil sekecil-kecil mungkin bahkan dari paragraf pertama dari cerpen-cerpen yang menurut saya menarik itu saya bedah selamat malam apakah masih terhubung atau kita melunggu sedikit sampai terhubung kembali di Terima kasih. 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 luas orang Tafsir dari pemahaman dari teman-teman yang menyinggung itu konsep Hans Robesjauz yang berbicara tentang horizon pemahaman pembaca. Jadi kalau horizon si penulis itu persis sama dengan horizon pembaca syukur nanti ada kesimbangan pemahaman di sana. Tapi yang namanya karya saat hidup pasti dia tersifat multi-tafsir. Konsep multi-tafsir inilah yang memungkinkan karya sastra itu dia bisa akan menjadi narasi yang tidak akan berhenti untuk digali. Bisa memproduksi lagi karya-karya sastra yang lain. Ini saya ingatkan untuk Yantul, coba batasi diri untuk hal-hal seperti ini. Ini yang kedua saya terlibat dalam diskusi seperti ini. Saya pikir tadi ada, Edi tadi, Edi Soge, Tempahari pernah juga berdiskusi sastra seperti ini. Tapi untuk konteks malam hari ini, saya pikir bahwa teman-teman dari Lularo ini sudah menginisiasi untuk kelihatan seperti ini untuk kita pahami tentang karya sastra. Karya sastra itu yang membantu kita memperluas wawasan. Tadi ditanyakan bagaimana gunung pahami tentang daya, apa ini, pantai, itu membuka wawasan. Jadi pengarang sastrawan itu dia menjadi pewawas. Saya bisa kenal itu budaya turaja ketika saya baca sastra pendek di kompas misalnya tentang ambil mahasisak kita. Baris itu saya bisa paham tentang ada turaja bagaimana jenazah itu diupacarakan, segala macamnya. Jadi saya bisa kenal orang turaja ketika saya membaca karya sastra. Ini hanya contoh. Jadi malam hari ini tentu saya senang kita berinteraksi dalam karya sastra. Sastra itu penghalus rasa dan juga tentu ada banyak nilai di dalamnya. Saya tadi ketika saya lihat linknya, saya coba search di Google, cerita pendeknya, saya sudah lihat segala macamnya. Itu sebenarnya cerita biasa. Sebagai seorang anak nelayan dari pantai, cerita hanya jalan seperti biasa, bahwa ada bias-bias, deviasi seperti tadi yang disinggung terakhir itu. Itu juga mungkin jadi catatan. Saya pikir penting itu masukan dari teman terdahulu tadi, supaya fokus ceritanya. Dan saya melihat tadi secara sepintas, diksi yang dipakai dari runtutan kalimat-kalimatnya itu menarik. Singkat, itu segala macam, meskipun pada akhirnya dia hasilkan cerita yang relatif panjang. Mungkin panjangnya karena tadi ada sisipan-sisipan yang kesannya juga membawa pikiran pembaca meluas, melebar. Jadi, itu saya pikir komentar saya pada malam hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih karena saya malam hari di-drilling untuk bisa bergabung. Itu saja saya pikir. Terima kasih, Suter, moderator, untuk kesempatannya. Oke, terima kasih untuk komentar dan masukan dari Romo. Sekarang kita kembali terhubung dengan Kak Hayanto. Mungkin masih ada penjelasan yang belum disampaikan tadi. Waktu dan kesempatan diberikan. Bagaimana kemampuan penulis untuk membangun ceritanya secara teknis? Kalau dari saya, saya tidak belajar secara khusus di kelas penulisan kreatif misalnya. Saya belajar secara otodidak dari membedah karya-karya yang menurut saya bagus, yang ditulis oleh penulis-penulis besar. Dalam hal ini, saya membedah hal sekecil-kecilnya. Membongkar lagi sebuah cerita yang sudah utuh. Melihat bagaimana penulis membangun karakternya. Bagaimana men-CCP makna di situ. Jadi, segala hal tentang cerpen, saya belajar dari membaca cerpen. Jadi, teman-teman yang ingin mengeliti cerpen, saran saya adalah kita mulai memilih cerpen-cerpen yang berkualitas sebagai bahan bacaan kita. Kemudian, kita membongkar lagi cerpen-cerpen itu untuk kita belajar perbagiannya. Mungkin hanya itu, tambahan dari saya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Kak Yanto. Saya pikir sudah terjawab semua pertanyaan, atau masih ada satu? Terima kasih untuk yang pertama. Saya rasa itu tadi adalah bagaimana kredititas membaca dalam membaca. Kalau misalnya teman-teman tadi membaca atau melihat konteks sakralitas atau keangkiran dalam cerpen ini melalui numerik, maka saya melihatnya dengan cara berbeda dari konteks atau situasi yang digambarkan oleh Kak Yanto dalam ketingnya. Nah, tengahnya sebenarnya tadi saya tidak menjelaskan atau memberikan gambaran secara gambaran tentang proses keperajinan, karena memang saya rasa itu hal yang menjadi masyarakat, baik secara saya ketika membaca atau mencoba untuk menulis puisi atau menulis karya sasr, karena keperajinan itu hal yang menjadi pilihan besar bagi sasr itu banyak. Bahwa mungkin hal-hal teknis yang memang ada. Tetapi bagi saya, keperajinan itu melihat bagaimana seorang penulis itu bisa lekat atau tahu konteksnya. Bahwa sebelum menulis, harus tahu dulu. Orang bilang mungkin benar bahwa beberapa puisi atau karya sasr itu tidak pernah lepas dari hasil riset. Bagaimana seorang melihat, mengamati. Tetapi proses yang sulit itu adalah bagaimana ketika hasil pengamatan, hasil refleksi itu dituangkan dalam wadah karya sastra. Bagaimana proses mimetis ketika menghasilkan, menggambarkan situasi, atau yang kedua yang urusan sulit itu itu menciptakan dialog imajiner untuk memberikan pemahaman terhadap konteks. Jadi, bukan hanya suara teknis, tapi bagaimana seorang penulis itu punya pengetahuan. Jadi, dari mana sampai pengetahuannya, apakah dia cuma hanya membuku atau lekat dengan konteks. Bagaimana ketika dimangat hal-hal sehari-hari. Misalnya baru-baru kita, oh, kita sama-sama itu peluncuran bukunya. Kasello, bagaimana Kasello dengan Piawai, bagaimana Kasello dengan Piawai mengambil objek sumur, tetapi sumur itu sebagai simbol yang menghubungkan kita dengan konteks. Bagaimana dengan hal yang sederhana. Jadi, Kasello punya suatu refleksi, analisis tentang situasi sosialnya, dan punya kemampuan bagaimana membuangkan hal yang sederhana itu dalam dialog imajiner dan penggambaran tentang keadaan itu menjadi satu cerita dengan menggerakkan sumur itu sebagai orang cipta nyata yang menggerakkan cerita. Bahwa ketika orang-orang cipta nyata yang menggerakkan cerita. Penulis itu mau bahwa kursi itu sepunya kendang. Jadi, dalam cerita itu kadang penulis itu menjadi penasihat yang memberikan semua nasihat kepada menjelaskan konflik dengan jelas. Jadi, kadang-kadang saya dulu mungkin saya senang ketika baca kursi yang punya kursi yang jelas bahwa ini jahat, ini baik. Jadi, kita harus pilih yang baik lawan yang jahat. Jadi, penulis langsung punya tendensi untuk menutup ruang keberbiakan atau ruang penasihat daripada pembaca ketika penulis seolah-olah menjadi penasihat. Jadi, semua makna itu ditumpahkan dalam narasi. Tidak ada ruang bebas di mana pembaca itu bisa memberikan interpretasi. Bagi saya, itu tentang kepengarajianan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Riteng yang sudah menanggapi pertanyaan Saya pikir Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, satu kesempatan untuk mereka yang ikut secara online. Saya beri kesempatan kepada BLE2B. Ini pertanyaan yang terakhir. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, frater, selamat malam. Sister, moderator, selamat malam. Kak Rongo Boneh, selamat malam. Selamat malam. Saya kebetulan buka Facebook sehingga saya membaca pamflet dan mendapatkan link ini dan saya hanya ingin bergabung diskusi bersama belajar juga. Di proses belajar juga. Saya secara jujur mengatakan bahwa hanya sepintas lalu saya membaca cerpen ini, reruntuhan ketujuh. Tapi dari sepintas membaca itu saya mau mengatakan bahwa Amanyanto sudah memberi hasil reruntuhan ekspresimu itu. Jadi reruntuhan ekspresimu itu Anda sudah berikan dan dibangun sejak 2017 dan sampai sekarang. Itu komentar saya yang pertama. Yang kedua saya melihat dengan narasi diksi-diksi yang ditampilkan saya boleh berkomentar bahwa berpikir Amanyanto ini berpikir koordinat. Berpikir koordinat artinya apa bahwa cara berpikir Amanyanto menurut saya setelah membaca cerpennya itu bagaimana Amah mempertemukan kutub-kutub yang berseberangan sehingga menghasilkan pemahaman dalam dimensi sebuah dimensi yang baru. Jadi berbagai aspek seperti yang dikomentari oleh orang yang jauh dari laut orang yang jauh dari pasir dari teman-teman tadi itu adalah apa? Itu mengundang pembaca untuk melihat secara luas terbuka sebuah hasil karya sastra. Jadi koordinat berpikir Amah itu yang membuat sesuatu itu baru yang diberi namanya Runtuhan Ketujuh. Jadi saya menyambut menghayati walaupun belum sedalam yang dibaca oleh teman-teman yang secara langsung ikut diskusi tetapi setelah membaca sepintas ternyata Amah Yanto menghadirkan aspek-aspek yang tidak sejajar tetapi aspek-aspek yang berseberangan dari gaya dari diksi sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Saya selalu mengatakan seorang penulis itu biasanya umumnya penulis-penulis sastra itu selalu mengandung di luar sastra. mereka mengandung di luar sastra dan mereka akan melahirkan dalam sastra itu sendiri dengan memberi nama seperti Amah Yanto Rung Tuhan Ketujuh sehingga komentar saya awal tadi itu itu adalah hasil sementara membaca jadi profisiat selamat biarkan pembaca yang bercerita biarkan pembaca yang melihat dan biarkan pembaca yang stres sendiri karena dengan itu Amah Yanto atau penulis sastra dia akan merasa bahwa dia sedang menghidupi sebuah dunia sastra secara internal dan secara eksternal dia sudah membangun gaya membangun berpikir membangun kehidupan berpikir seseorang dalam hal ini dunia pembaca profisiat amah Yanto bangun jangan sekedar berpikir koordinat tetapi sekali-sekali berpikir asosiasi bahkan berpikir oposisi supaya gaya berpikir gaya berpikir saya menghancurkan supaya seorang sastra atau penulis sastra tidak juga berpikir kotak hanya di dalam berkutat dengan apanya sendiri dengan dunianya sendiri tetapi dia juga harus berpikir oposisi bagaimana menggali perbedaan-perbedaan itu untuk ditampilkan dan menghasilkan sebuah karya yang bagus Amaiyanto sudah menghidupi sebuah karya sastra dan menghidupi sebuah gaya berpikir para pembaca profisial dan selamat terima kasih oke terima kasih Bapak untuk partisipasinya malam ini dan juga komentar yang sangat menarik supaya kita tidak pulang membawa ketakutan dan juga tidak mendapatkan ikan kakak merah ya ada satu orang yang dari tadi ingin untuk bertanya rasanya ketika dia pulang tidak sampai kalau misalnya dia pulang lalu tidak menyampaikan pertanyaan itu seolah-olah dia gagal untuk sampai di reruntuhan ketujuh untuk itu saya beri kesempatan kepada Paul terima kasih untuk kesempatan yang diperoleh pikir moderator terlalu banyak yang beri ini pertama-tama saya ingin berkomentar saya tertarik dengan yang disampaikan oleh rombong bone saya ingat mungkin pada tahun 2018 kalau tidak salah di Indonesia terjadi polimik yang serius dalam hubungan dengan ekonomi teks dan ekonomi pengarah bagaimana yang dijelaskan putri Soekarno putri Soekarno namanya Submawati dia menulis kuisi berjudul ibu Indonesia dan orang mempersualkan dua kata di dalamnya itu kata azan dan cadar yang dianggap menyinggung perasaan dan waktu itu di Indonesia ini terpecah terjadi polimik yang serius karena orang mengatakan itu hak haknya sebagai pengarah untuk menciptakan keresah dan terlepas dari dia sendiri dari karena itu kita bertanya kepada Soekarno apa yang maksudkan ini itu merupakan satu hal yang 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 bertentangan dengan sasra sendiri sedangkan dari pihak yang lain orang katakan bahwa TX ini diciptakan dia tidak ada dengan sendiri dari disitu kita lihat ada pertarungan antara otonomi TX dan otomi pengarah itu jadi hemat saya saya berpikir bahwa TX bagaimanapun juga dia tidak pernah lahir jadi kosongan dia ada itu kan ada ada yang diciptakan jadi sebagai pertanggung jawaban intelektual seorang penulis mungkin dia bisa membagikan menjaringkan proses kreatifnya bermaksud untuk memburui apa yang dimaksud tapi sebagai pertanggung jawaban intelektual dia tidak bisa dikatakan mati dalam konteks bahwa ada takdir lain itu saya pikir boleh-boleh saja tapi kita membatasi dia untuk berkomentar itu tidak pas karena memang kita sepakat bahwa TX mati tapi ketika mati dia juga bisa menjadi penanggap penanggap tentang TX-nya sendiri dan untuk saya tadi persoalan saya pikir tidak berusaha untuk mengurui kita tentang arti sebenarnya dari TX-nya dia hanya menjelaskan proses kreatifnya bahwa dia tertarik dengan pemakaian di kampungnya bahwa dia secara geografisnya sangat dekat dengan pantai dan lain sebagainya jadi itu tanggapan saya saya terpengar mungkin bisa ada tanggapan bali lalu yang kedua saya baca ya Rangun Tuhan saya pikir Rangun Tuhan itu masuk dalam nominasi sebelum-sebelumnya ada pergelaran sastra saya baru membacanya secara spesifik tadi malam kebetulan saya antar surat undangan dan saya tertarik pada bagian terakhir pada keterangan Nusa Dhani 2018 Mesedani itu di Solor saya juga orang Solor dan Mesedani itu terkampung petangga saya saya dari Dita Obang dan untuk saya saya cukup tertarik dengan abang aku menggambarkan soal bagaimana seorang Marco itu dia berhadapan dengan posisi yang dilema yaitu antara instruksi bapaknya untuk mencari ikan kakakak merah dan ada keanehan yang muncul dari dia bahwa bapaknya ini diponis sakit paru-paru tetapi bapaknya katakan untuk meningkatkan gisi karena ini memang hal yang terentuk maka aku harus dengar penilai jadi saya pikir penyakit paru-paru itu kan serangan terhadap sistem pernafasan bukan pada sistem yang lain jadi upaya untuk mencarikan kakak hanya untuk memenengisi bukan pertolongan pertama yang dilakukan seorang anak jadi untuk saya ini sebuah kritik terhadap kami orang di sana supaya berpikir lebih ilmiah jadi kita kadang-kadang menghadapan dilema antara instruksi yang di atas dan juga ya literasi kita sendiri ya dia tahu bahwa sebenarnya tidak perlu antara instruksi pakun penyakit yang di alam dan saya tangkap setting ceritanya itu kan ada di salah satu rumah sakit di salah satu ibu kota dan saya tahu bahwa itu mungkin yang dimaksud itu rumah sakit di dalam pulga kalau dia di dalam solo jadi sebagai anak instruksi pakun dia tahu bahwa agak tanya karena harus pulang ke kampung dan berang lagi ke solo dan cari ikan kakakak dan cari sampai perhubungan yang ketujuh dan berbagai masipologi yang dilewati sedangkan bapaknya secara antara instruksi dan apanya tidak pas karena itu saya pikir bukan pertolongan pertama seorang anak walaupun secara lupiah bisdomnya dia harus teat kepada bapak menarik ini dalam hubungan kita sekarang tidak tahu kasus sambo itu kan sebenarnya instruksi dari sambo untuk menyuruh berada menembak jadi kita masuk di dalam birokrasi dan kita diperhambau oleh instruksi sedangkan kita tahu bahwa ini hal yang salah saya pikir lokalitas-lokalitas itu juga bisa merambah ke dalam sikelas yang lindirkan saya menaksinya seperti itu jadi menurut saya itu otopritik yang terlalu kadang-kadang sebenarnya tidak perlu ya kalau dia tahu bahwa agak anu ya saya pikir dia tidak perlu melakukan misalnya kata-kata merah itu walaupun secara lokal misalnya dia taat kepada ayahnya tapi itu bukan satu keputusan yang rasional bukan rasional jadi kadang-kadang lokal misalnya itu dia menitipkan sekaligus menilipkan sekaligus irasional itu yang kedua dan yang terakhir sebagai orang dari sana memang secara pintas pembaca ini saya tidak menemukan satu satu upaya satu apa ya satu teknik yang baik dari penulis untuk menciptakan ruang kosong di dalam jilu pembaca mungkin karena saya berhasil dari sana jadi saya tidak saya rasa tidak ada kekejutan yang disimpan diselipuan di situ saya lihat ada lima pembabakan ada lima pembabakan yang pertama itu yang mulai dari tapi sebagaimana yang pernah disinggung dia membias kembali ke keterangan sebelumnya ada keterangan dari kaki cabar lalu juga ada saya jelaskan lagi berapa itu setelah mati lalu bagas lagi jadi saya pikir ada penggiatan bagaimana yang sudah saya tidak tangkap apa saya bertanya kenapa ini dikilih terhubung terjadikan diskusi malam terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaannya sebelum Romo Bone memberi tanggapan untuk yang bagian pertama tadi dan juga kakak ini Yanto saya melemparkannya kepada forum mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi oke saudara Edi bisa langsung maju untuk memberikan jawaban atau tanggapan saya di belakang Paul untuk menanggapi Romo Bone jadi Romo dengan semangat mengucapkan bahwa penulis tidak boleh berbicara tentang hasil karyan lalu saya yang membaca karya pemusuk NST dia mengumpulkan tulisan proses kreatif dari beberapa pengarang Indonesia lalu saya bertanya apakah buku ini tidak boleh dibaca karena ini merupakan ungkapan subjektif dari para sastrawan untuk membongkar sedikit tentang dapur kreatif mereka dan ada berapa yang merasa kesulitan karena harus omong tentang diri sendiri karena menganggap terlalu subjektif tetapi ada yang begitu terbuka untuk mengucapkan proses mereka dalam kisah yang tertulis supaya itu menjadi inspirasi untuk orang-orang yang membacanya kalau dinilai penulis tidak boleh berbicara saya berpikir dalam arti tertentu supaya dialektika hidup tetapi makna sebuah teks itu ada di tangan pembaca teks itu menjadi bermakna hanya jika dibaca kalau dia tidak dibaca itu mau omong apa jadi pada malam hari ini kita sudah menghidupkan teks jadi ada istilah pembaharan horizon dari gagaman tetapi waktu penulis menciptakan horizonnya sendiri itu juga dilakar belakangi dengan berbagai horizon-horison sebelum antara pengalaman budaya situasi politik karena itu pembaharan horizon sebetulnya satu usaha dimana kita menangkap titik subtil dari teks itu teks menyediakan satu realitas imajiner bukan realitas historis oleh karena itu kalau kita mau pertanyakan satu setting konkret di dalam karya itu penting untuk arti tertentu tapi kalau secara radical kita mempertanyakan itu apa artinya kita menafsir dan kita mengalami satu dunia baru yang disediakan oleh teks dan dari dunia itulah yang menciptakan transformasi jadi MC sudah menyampaikan itu karena itu baik juga penulis berbicara sebagai inspirasi untuk kita yang mendengar tapi kalau dia bongkar semua juga itu rasa-rasanya juga nanti monopoli disitu kalau penulis sudah omong kita mau apa jadi pada malam hari ini kita membangun satu dialektika untuk saling singgung proses kreatif saling singgung imajinasi saling singgung penalaran supaya kita hidup dalam satu dunia baru yang kita temukan dari perjumpaan kita dengan teks dan alat ucap pengarang juga kita pada malam hari ini yaitu bahasa dan karena itu kita mesti bergembira merayakan bahasa di dalam kehidupan ini saya selalu mengatakan keindahan manusia haruslah keindahan bahasa terima kasih oke terima kasih untuk edi saya beri kesempatan pertama kepada romobone usahakan agar langsung poin penting dan tidak bertele-tele terima kasih baik suster terima kasih yang pertama saya harus katakan bahwa tidak ada satu pun dalam kehidupan kita ini tanpa konteks ini juga ini dulu jadi karya sastra pun pasti ada konteksnya yang dalam jelas itu horizon-horizonnya saya setuju saya sangat setuju bahwa seorang pengarang itu bisa membagikan pengalaman kreatifnya tapi itu mungkin konteksnya lain tapi kalau dalam konteks bagaimana kita mengapresasi sebuah karya sastra maka disitulah saya katakan tadi sedapat mungkin pengarangnya bukannya bukannya dalam konteks si apa namanya Roland Barthamati dalam arti tidak memberikan jelasan apapun tapi harus dalam konteksnya apa kalau dalam konteks kita memberi inspirasi kepada orang meng-sharingkan pengalaman kita pengalaman kreatif ini itu boleh-boleh saja tapi kalau dalam konteks menaksir sebuah teks simbol apa segala macam itu sebaiknya tadi saya minta supaya teman-teman pengarang itu supaya bisa membatasi diri kalau Yanto diundang untuk kelompok-kelompok yang nanti akan menciptakan karya-karya kreatif lalu pengalaman kreatif itu yang diminta bolehlah Yanto berikan sebanyak-banyaknya tapi kalau dalam konteks menaksir sebuah teks mungkin baik kita membatasi penting bahwa dialektika itu penting untuk menghasilkan satu mereproduksi lagi sebuah teks yang baru jadi mungkin konteksnya itu jadi kita semua paham banyak pembacanya karena itu untuk konteks penaksirannya kita berikan kepada pembaca tadi sendiri Yanto sampaikan bahwa karya saya itu akhirnya harus terbuka terbuka artinya biarlah pembaca nanti memberikan penaksiran detil-detilnya segala macam tapi kalau Yanto diminta untuk membagikan proses kreatifnya silakan sharing itu sebanyak-banyaknya kepada siapapun yaitu tanggapan saya terima kasih saya kembalikan oke terima kasih terima kasih terima kasih saya berkomentar sedikit dari Frater Paul soal lagi-lagi soal melebarnya fokus cerita saya kira ini kita bicara tentang plot tentang plot sehingga semua hal dalam cerita itu ditulis dan berkaitan walaupun menurut pembaca itu bertele-tele misalnya dalam cerita Runtuan ke-7 misalnya bercerita tentang kambing misalnya cerita tentang kambing itu sebenarnya ingin menjelaskan alasan kenapa Toko Marko pulang kampung jika kambing ini tidak ditampilkan kita tidak punya alasan kenapa Toko Marko ini pulang kampung sementara bapaknya sakit atau hal yang dialami bagas misalnya kenapa itu ditampilkan dalam cerita sebenarnya itu memperkuat lagi sisi angkirnya Runtuan ke-7 kemudian begitu juga dengan bagian yang cukup banyak soal kematian DIMUS itu juga sebenarnya ingin menjelaskan lokasi lokasi Runtuan ke-7 untuk menjelaskan betapa menakutkan betapa tangkirnya lokasi itu mungkin hanya itu saja saya kira dari saya terima kasih oke terima kasih terima kasih penjelasan dari kakak yanto sebelum kita mendengarkan lagu dari CSK akuistik saya mau memberitahu kepada kakak yanto dan juga pemansi untuk siapkan satu dua kalimat penutup untuk merangkum bintang-bintang sastra kita pada malam hari ini sekarang saya beri tempatan untuk teman-teman untuk memainkan musib untuk menghibur kita yang mungkin sudah jenuh mendengar selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Sambutan dari Panitia. Oke, saya mewakili teman-teman yang telah menyiapkan acara ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir secara offline di tempat ini maupun juga mereka yang telah hadir secara online melalui Zoom. Tidak, saya tidak akan bicara banyak. Saya hanya mau bicara dua hal. Hal yang pertama ini terkait mengapa kami melaksanakan kelihatan ini waktu penyusunan program, penyusunan program SIA Sastra Udeng. Kami berbincang, kita ini sudah dapat banyak hal mengenai sastra melalui buku-buku jari-jari sastra, melalui ceritain-ceritain karya-karya sastra yang kita baca. Tapi kami pikir ada baiknya apabila kita bertemu, berkumpul bersama untuk membaca satu karya sastra, untuk membagi hasil pembatan kita ke karya sastra, dan juga ingin untuk berbagi proses kreatif di belakang karya sastra itu. Jadi kurang lebih itu tujuan kami untuk melaksanakan kelihatan ini. Kedua, kenapa kami, pertanyaan dari seberapa tahun tadi, kenapa kami memilih cerpen terhentuhan ketujuh. Alasan pertama itu waktu penyusunan program juga. Kami sepakat, kalau nanti yang kita perbincangkan itu cerpen dari penulis DNTT. Penulis DNTT yang mengangkat tentang situasi sosial, lokalitas, budaya DNTT. Alasannya sederhana. Alasannya sederhana, supaya kita sama-sama memaknai hidup di sekitar kita. Karena bagi kami itu karya sastra, karya sastra itu membantu kita untuk terlepas dari aksuritas. Maksudnya kita tidak melihat hidupan itu hanya berjalan di sini, lewat ini saja, dan nanti kita menunggu kematian. Tapi juga kemana kita itu berusaha untuk memaknai setiap peristiwa, setiap perjadian yang ada di sekitar kita. Kemudian kenapa cerpen teruntuhan ketujuh dari KAE, ini Afrianto Keen yang kami pilih, karena alasannya sederhana, karena cerpen ini dipilih, atau menjadi cerpen pilihan dari Afrianto Keenya ID. Entah bagaimana pendapat kita tentang cerpen ini, saya pikir dengan telah dinominasikan yang ini sebagai Afrianto Keenya, telah ditetapkan yang ini sebagai cerpen terbaik, tambah 12 kelas dari Keenya ID, saya pikir ini kita penting untuk apa? Melihat kenapa, kenapa dia menjadi terbaik. Jadi sekali lagi bisa mengucapkan, terima kasih banyak untuk kelibatan kita, kalau secara orang-orang mengucap terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kegiatan kita, untuk peristiwa kita pertama malam hari ini. Jadi sebelum saya kembali ke belakang, saya mengundang-undang pemanti kita, korek api kita pertama malam hari ini, rinta-rinta dan sistem untuk peristiwa depan. Saya juga mengundang ketua BEM, IFT Kalid Lerok, yang dikatakan oleh Matarik Tandang untuk peristiwa depan. ini ada dua sertifikat, ini ada dua sertifikat dari, untuk Gaya Yanto, nanti sertifikatnya menisul, jadi mungkin ada yang antar langsung ke sana, pakai ini kapal, jadi pertama untuk Domenico, dan akan baik-baik-baik-baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua, makan ikan kakak di siang hari, jangan lupa ditambah cuka. Sekian dulu Binseng-Binseng kita, sampai jumpa lagi di lain hari. Baik, dari tempat ini saya juga ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, sekian Binseng-Binseng kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semuanya dan selamat malam. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih. 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 Terima kasih.